Supaya tahu kenapa, jadi waktu awal reformasi, sebelumnya malah, kan saya tahun 80-an itu telah akrab dengan yang namanya Gus Dur. Kami mempunyai pandangan yang sama mengenai kebangsaan. Sehingga dengan demikian juga antara Bung Karno dan NU dan Muhammadiyah, keluarga besar saya itu Muhammadiyah di Bengkulu itu dari sihak ibu. Jadi terjadi yang namanya persahabatan yang memang telah akrab. Nah sehingga makanya saya tuh bilang kan sama kalangan NU, bagaimana Bapak saya diomongi PKI? Padahal dia itu sampai hari ini telah diberi sebuah gelar dari NU, Nasdaqul Ulama. Yang sampai sekarang, artinya tidak pernah dicabut. Yaitu Waliyul Amri Adarori Bisaukah. Yaitu artinya pemimpin bangsa Indonesia yang wajib dipatuhi perintah-perintahnya. Makanya mereka ingin ketawa, udah jangan didengerin bu, uang ngomong. Lo kok uang ngomong gak boleh didengerin? Ya tolong juga dibersihkan dong, bahwa hal itu tidak benar. Kok enak aja, langsung PKI. PKI. Sekarang turun ke PDI Perjuangan. Diomongin PKI. PKI. Oh, potong PKI itu sempean saya bilang. Orang pikir tuh bukan PKI kayak nama. Bukan loh. Itu kan singkatan. Namanya Partai Komunis Indonesia. Lah saya partainya, Partai Demokrasi. Indonesia Perjuangan. Ideologi kami adalah Pancasila. Jadi juga jangan dong orang tuh ngomong sembarangan. Saya su loh nanti. Itu kan menghina. Apa namanya itu pasal, apa namanya. Apa? Pencemaran loh. Gimana sih? Sampai saya bilang sama Sopo ini. Ini Pak Pulisi dua-duanya. Kalau kayak gitu ditangkep dong. Harus ada yang ngadu, Bu. Ya deh sini tak aduin. Loh beda. Memangin jadi partai itu gampang. Sekarang lihat aja. Kan sedang lagi suruh verifikasi. Artinya kan ada. Yang menilai. Loh kok terus diviralkan yang kayak gitu. Terus seenaknya aja orang ngomong. Sampai Pak Jokowi pun. Kesian loh. Pak Jokowi sampai bilang. Wah lah dek. Kamu itu jadi karena gara-gara pedi perjualangan juga dibilang. Pak Jokowi itu PKI. Anak apa. Orang tuanya Cino. Loh orang tuanya Cino. Loh orang saya kenal sama ibunya. Pihai loh. Dih. 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 Ya itulah. Bayangkan loh. Hai. Dapat kayak gituan terus gak berharga. Bapak saya itu. Makanya kalau tolong dong. Tolong dong. Kalau kamu tuh PDI perjuangan. Berani. Bukan PKI kita. PKI udah gak ada. Jelas-jelas nama aja beda loh. Kok malah meneng nih. Saya sampe gregeten. Siapa sih yang mainin. Selalu maininnya. Kalau gitu tuh PKI melulu. Gimana sih Republik ini. Beretika loh. Kalau mau namanya tempur. Mau fight. Iya yuk. Gitu loh. Tapi itulah. Jantan gitu. Aduh. Jangan cengeng gitu dong. Ini wartawan tulis. Nih. Ibu Mega bilang. Jangan cengeng. Iya lah. Kalau gini kalian melongo. Tapi kalau udah nanti ikut-ikutan nulis. Gimana sih. Ini Republik aja namanya Republik Indonesia loh. Lu bayangin. Udah gitu dibilang orang PKI. Presiden PKI. Untuk apa sih. Yang namanya hukum di Indonesia. Konstitusinya ada. Namanya presiden itu. Mesti jadinya kayak apa. Diperiksa. Tahu gak. Yang periksa kesehatan. Periksa dulu. Biodatanya. Jelas enggak. Dari partai terlarang apa tidak. Kenapa. Saya tahu. Karena saya pernah dibegitukan. Sebagai presiden. Calon presiden. Wah pres segala. Apakah pernah mengikuti. Hal-hal terlarang di Indonesia. Tidak pernah. Coba loh. Terus apa gunanya ya. Terus seenaknya aja. Dikeluar-keluarkan. Kan lucu ya. Kalau Ibu Mega ngomong kayak gini. Artinya gak ada orang. Yang mau belain. Orang buktinya. Orang gak benar. Karena pokoknya dibilangin. Itu. Aduh. Ngadang-ngadang. Para politisi segala. Saya tidak mengatakan. Bagaimana ya. Tapi berpolitik lah yang bagus. Janganlah. Nanti kalau sudah. Dibilang ya. Sampai ada yang bilang. Ibu Megawati itu. Islamnya tidak asli. Jadi saya pusing lah. Saya tanya sama. Saya tanya. Ini kalau ini sebetulnya quote. Di media mu. Tapi kadang-kadang kan. Yang namanya kamu itu kan. Wartawan. Yang pimpretnya itu kan. Saya ngomong. Kalian yang jantan. Kenapa sih. Mau dibilang gitu lah. Saya sampai ngomong sama Pak. Cait. Pak. Nuan sebu ya. Ini Islam. Mau nosen asli. Sama gak asli. Kita peku. Apa yang kuyuk ngonotoh. Pak. Nanti kalau saya ngomong. Gini lagi. Nanti di pelokan lagi. Ibu Megawati mengatakan. Kalau keurkan itu kali. Ada yang. Lagi sih. Gimana coba. Masa kata-kata seperti itu. Diiyakan saja. Mau jadi apa. Republik kita. Hah. Anak muda. Kalian disebut. Katanya anak muda. Generasi. Millenial. Ini kan di TV. Coba. Tolong dengarkan ibu. Apa gak bisa kamu punya karakter Indonesia. Bahwa kita punya Pancasila itu kan supaya apa. Supaya terjadi kedamaian di republik ini. Malah ikut-ikutan. Udah gitu. Mbak ya. Kalau mau jelekkan orang itu ada buktinya gitu. Ya buktikan aja saya. Ini kamu carilah sana. Buktinya. Saya udah pernah dipanggil polisi. Tiga kali. Tiga kali loh Pak. Jadi kalau dipikir saya ini manusia yang unik. Menurut saya sendiri. Dulunya dibenci. Udah gitu dirindu. Dicintai. Coba. Dikejar-kejar. Panggil kantor polisi. Tiga kali. Sampai Pak Polisinya sendiri bingung. Apa yang mau ditanyain. Lo memang saya kan jawab. Pernahkah Anda ikut dengan partai terlarang. Pak. Pak. Sampai saya sama polisi saya bilang gitu. Pak. Nama saya kan jelas Pak. Megawati Soekarno Putri. Jadi bapak saya itu ya Bung Karno itu loh Pak. Apa dia nya pernah bikin partai terlarang Pak. Coba dong lihat di sejarah Indonesia. Sampai gitu loh. Di kantor polisi ya Bu. Partainya aja namanya PNI loh Pak. Bapak tau sejarah gak saking jengkel. Saya polisi tak hituin loh. Lo bayangin dong gimana sih. Pernah dibawa ke kejaksaan itu. Gedung Bundar itu. Katanya kan. Wah kalau di Gedung Bundar itu ngeri loh Bu. Aku pikir. Oh apa tau Gedung Bundar itu. Nah saya kan gak tau. Bener udah gue dibawa deh. Ke Gedung Bundar. Oh gedungnya yang Bundar. Bener. Bener terus. Saya kalau inget. Galak-galak lagi orangnya. Itu jaksa-jaksa. Biar ini ada yang denger. Kali masih ada orangnya. Untung saya gak nyatet namanya loh. Begitu aku jadi presiden. Aku tanya. Sampai jaksa aku. Dulu orang yang meriksa saya ada gak ya. Waktu itu mau ada upacara di lapangan. Dulu yang meriksa saya ada gak. Waduh. Jaksa Agung sampai pucat. Siap. Ibu mau apakan. Loh saya nanya. Kok kamu bilang mau saya apakan. Ada apa tidak. Siap. Ada Bu. Yaudah kalau ada gak apa-apa. Cuman waktu aku jadi inspektur upacara tau. Kan semuanya siap. Hormat. Wah seneng udah saya. Aku pikir tuh orang ngeliat gue sekarang musik. Hormat dia. Itu namanya kehidupan tau saudara-saudara. Jadi mau lakmali eh jaman itu. Yang tau hanya yang di atas. Alhamdulillah.